Sikap kita jika melihat teman yang selalu mencelah, menjelekkan pemimpinnya. Kata Al-Barbaha di dalam kitab Syarhi Sunnah. Kalau kau melihat ada orang yang mencelah pemimpinnya, menjelekkan pemimpinnya, kertahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsunya. Jangan dijadikan teman. Dan tanyakan kepada dia, apa setiap kali engkau mencelah pemimpinmu, kau dapat pahala? Nggak dapat pahala. Kalau kau doakan pemimpinmu, kau dapat pahala nggak? Dapat. Kalau kau celah pemimpinmu, pemimpinmu berubah nggak? Nggak berubah. Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa nggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa. Terus kenapa kau tidak doakan pemimpinmu? Kalau kau tinggalkan memohon, ya Allah. Berikan petunjukmu, berikan hidayahmu, ya Allah. Semoga mereka bisa membawa negeri ini kepada negeri. Amin. Katakan doa itu. Dapat pahala dan Allah bisa. Allah tinggalkun. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.